Halo, salam ekwisrian Indonesia! Hari ini video bahasan kita tentang bagaimana mengembalikan performa kuda yang baik setelah mengalami kecelakaan pada kuda. Kira-kira ada apa aja ya? Langsung kita tanya aja ke Coach Abe, yuk! Halo Coach! Halo! Coach, kuda itu pernah kecelakaan nggak sih Coach? Ya pasti ya, pasti ada lah. Namanya kecelakaan bisa kapan saja, dimana aja gitu kan. Tapi ya, paling banyak kecelakaan itu di saat kita mungkin pertandingan atau latihan ya. Karena mungkin bisa, kalau apalagi untuk lompat rintangan, nah itu resiko juga lebih tinggi ya. Kalau kuda-kuda rintangan, oh ada lagi, kalau misalnya rintangan yang kita melompat, rintangan cross country, nah itu juga lebih tinggi lagi resiko untuk kecelakaan, ya seperti itu. Kecelakaan pada kuda itu apa aja Coach? Ya, macam-macam yang tadi saya bilang, bisa dari latihan, ya kan, mungkin, tapi mungkin kecelakaan pada saat lompat, ya kan, pasti kakinya bisa aja di-stumble, terus jadi, apa namanya, ke-gimana, atau bisa juga kecelakaannya dia kakinya strekel ya, jadi kakinya ketemu sama kakinya dia lagi gitu. Jadi, seperti nendang kakinya sendiri lah, nah itu juga bisa paling sering ya, nah atau mungkin di luar latihan, misalnya dipedokin, nah biasanya kuda pedok terus suka lay-lari, lay-lari, terus jatuh, licin atau apa, kita kan nggak pernah tahu ya, seperti itu. Nah, bisa juga berkelahi gitu, kuda sama kuda gitu. Nah, itu juga bisa akhirnya di tendang-tendangan, akhirnya jadi kecelakaan lah, injur pada kuda, seperti itu. Nah, tapi kecelakaan yang paling sering dialami ketika di lapangan itu apa sih, Coach? Ya, biasanya untuk lompat rintangan ya, itu suka terjadi gitu, memang kalau untuk lompat rintangan sih nggak terlalu banyak banget, tapi kalau yang pertandingan seperti cross country, itu kemungkinannya juga, apalagi kalau udah kelas-kelas yang atas, sering banget lah, suka terjadi. Nah, sepengalaman Coach Abe ini, kecelakaan terparah kuda itu seperti apa, Coach? Ya, yang pernah saya lihat sih, sampai kudanya meninggal aja itu pernah, pernah saya lihat ya itu kejadian itu, terus apa namanya, yang benar-benar kuda sampai duka kakinya, ya, dan saya sendiri pernah kuda saya yang saya naikin, cuma padahal sebenarnya bukan jamin karena kuda dressas, cuma karena dia stumble, dan saya saat itu cuma pakai bandes biasa, biasanya kuda dressas memang cuma pakai bandes saja ya, dia stumble dikit, terus kaki belakangnya kena kaki depan, kena pas tendennya, akhirnya tendennya robek. Nah, itu pernah, gitu, robek itu besar, akhirnya istirahat sampai berapa bulan, karena dia harus dijahit, gitu kan, jadi, ya, hal-hal seperti yang kita nggak pernah sangka-sangka bisa aja terjadi di kuda. Terus kalau misalnya udah kecelakaan gitu, gimana Coach, cara mengembalikan performa kuda kalau abis kecelakaan kayak tadi? Ya, yang pasti tunggu sembuh dulu, misalnya kan ada luka, ataupun misalnya kakinya kena dikenden, bengkak, segala macam, ya, kita pasti panggil dokter untuk perawatan, untuk treatment, ya, bukan treatment, maksudnya untuk treatment, maksudnya untuk treatment, treatment kudanya, kakinya yang injur, itu yang apa namanya, yang luka atau apa. Nah, setelah kuda mulai bagus lagi, udah mulai bisa dilatih, nah, pelan-pelan kita mulai mati, sampai benar-benar yakin kuda itu sudah siap, nah, kita mulai latihan normal, ya. Oke, deh, kalau kayak gitu, thank you ya, Coach, untuk informasinya. Iya, sama-sama. Nah, jadi gitu, sahabat Ekira, bagaimana mengembalikan performa kuda yang baik setelah mengalami kecelakaan pada kuda? Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video, bye!